Halo teman-teman, ini buku pertama saya di tahun 2022 Saladin karena John Mann John Mann ini yang biasa nulis tentang pemimpin-pemimpin masa lalu itu ada Jenggis Khan dan lain sebagainya ini bagus sih tulisannya ini yang versi Inggrisnya ya, versi Indonesia udah ada judulnya Salaudin ala Yubi karena Sultan Saladin ini kan nama aslinya Salaudin ala Yubi kalau di dunia Islam di Barat dikenal dengan Sultan Saladin dia memang jadi role model tidak hanya di dunia Islam tapi juga bagi orang Barat karena waktu terjadi Perang Salib dia menunjukkan role model keteladanan, kepemimpinan, dan perdamaian yang bagus sekali jadi saat dia menaklukkan Yerusalem Salaudin ala Yubi ini tidak membantai penduduk taklukannya sebagaimana yang dilakukan penakluk-penakluk sebelumnya bahkan sebelumnya kan Islam yang berkuasa disitu lalu ditaklukkan itu semuanya dibunuh, tidak hanya rajurit tetapi juga sipil termasuk wanita, anak-anak, dan hewan ternak saking banyaknya korban darahnya itu sampai menggenang semata kaki saat Salaudin menaklukkan Yerusalem dia tidak membalas atau melakukan yang serupa ya bahkan semuanya diampuni yang mau tinggal silahkan, yang mau pergi juga diperbolehkan bahkan umat Yahudi yang sudah terusir lama dipersilahkan kembali ke Yerusalem lalu tiga agama itu hidup berdampingan secara aman nah kisah ini sampai difilmkan ya di film Kingdom of Heaven waktu itu Balian nanya ke Salaudin waktu habis penaklukkan Yerusalem kenapa kamu tidak melakukan hal yang sama padahal kita dulu membantai semua umat Islam segala macam Salaudin menjawab karena saya Salaudin I will give every soul safe conduct to Christian lands every soul the women, the children, the old and all your knights and soldiers and your queen no one will be hard I swear to God the Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city I am not those men di dunia persenjataan atau metalurgi ini pasukannya Salaudin ini juga nyiptain standar baru kalau dulu standar orang itu kan pedang Eropa yang berat dan kuat gitu ya untuk mecah batu segala macam nah pasukan Salaudin ini mengenalkan baja damaskus gitu yang ringan tapi sangat tajam terus ada pattern-pattern tertentu yang khas baja damaskus kalau main pedang, pisau segala macam pasti tau baja damaskus dari Salaudin kita belajar kepemimpinan yang baik toleransi, kemanusiaan dan lain sebagainya karena itu bukunya ini sangat baik sekali untuk dibaca teman-teman